Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa TV Muhammadiyah dan juga sobat unggul TV UMJ Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, well, afiat, amin Dan kali ini senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir Menemani Anda semuanya bersama dengan saya, Vinyo Liani Dan kali ini kita berlokasi di gedung rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tepatnya di lantai 5 Ada pun tema kita kali ini adalah prestasi sang pelantun Melayu Dan saat ini di samping saya sudah ada Marda atau Siti Mardatilah Yang merupakan mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UMJ Yang juga tentunya meraih sederet prestasi nih pemirsa Dalam bidang lantunan lagu Melayu, pop, dan dangdut Untuk itu langsung saja kita sapa Assalamualaikum Marda Waalaikumsalam Apa kabar Marda? Alhamdulillah baik Baik, sehat, luar biasa ya Marda ya Selamat terus ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Marda ini sebagai mahasiswa UMJ juga berprestasi nih Sebagai pelantun Melayu Atau nyanyi lagu Melayu ya Marda ya Iya nyanyi lagu Melayu Kenapa suka lagu Melayu Marda? Kenapa? Karena emang suku Melayu Dari mana tuh suku Melayunya? Dari Kepulauan Riau Kepulauan Riau ya Dan juga orang tua basicnya Melayu Jadi di rumah itu selalu diputar musik-musik Melayu Melayu Kepulauan Riau maupun Melayu Malaysia Jadi hafal ya lama-lama Iya lama-lama-kelamaan jadi hafal Iya Dari umur berapa sih kira-kira mulai seneng Ataupun mungkin mulai nyanyi-nyanyi bersenandung lagi Melayu seperti itu? Kalau mulai kapan itu mulai dari SD Sekitar kelas 3 SD Dan disitu mulai pertama kali tampil di depan umum Berani tuh ya Marda? Iya karena waktu itu duet bareng kakak Kakak kandung Itu pertama kali dan membawakan lagu Melayu pastinya Lagu Melayunya apa tuh? Masih inget gak? Masih Apa tuh? Judulnya Bahtra Merdeka Bahtra Merdeka Iya Oke Nah Marda apa namanya Kalau menurut Marda lagu Melayu itu sebenarnya sama gak sih sama lagu Dangdut? Menurut Marda berbeda Mungkin kalau dari segi cengkok berbeda kalau menurut Marda Karena cengkok Dangdut sama cengkok Melayu itu berbeda Dan juga kalau Dangdut ini kenapa bisa di collab Biasa kan ada Dangdut-Dangdut ada Melayu-Melayu Ada juga Melayu-Dangdut Nah itu berbeda Jadi kalau dibilang berbeda atau enggak menurut Marda berbeda Berbeda ya Tapi Marda bisa semuanya? Atau yang paling suka yang mana? Paling suka Melayu dong Melayu ya Ya tapi kan nyanyi lagu Melayu itu susah ya Kak Tadi kan ada cengkok-cengkoknya Jadi ada mungkin apa yang khusus gitu Untuk pernafasannya Atau ketika lagi nyanyi itu ada teknik khusus gitu Pakai pernafasan apa sih? Tekniknya itu seperti apa sih? Jadi kalau untuk teknik sendiri Sebenarnya gak ada untuk belajar khusus Atau belajar olah vokal tuh gak ada Jadi lebih ke sehari-hari Bukan hampir tapi benar-benar setiap hari Di keluarga itu sering karaokean Jadi saling melengkapi Saling Oh ini fales nih di bagian nada ini Jadi kayak untuk pernafasan Jadi gak ada beberapa lagu Menggunakan teknik vokal Apa diafragma Pernafasan dada Terus itu tergantung lagu Tapi memang kalau untuk lagu Melayu pakai pernafasan apa diafragma Dada atau perut? Lagu melayu tergantung juga lagunya gimana Nah karena tingkat lagu Melayu kan setiap lagu itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri Ada yang lagunya tingkat kesulitannya Masya Allah banget Ada juga yang biasa aja Tinggi Yang tinggi banget Kayak contohnya lagu Laksamana Raja di Laut gitu Ya itu memiliki tingkat Kayak gimana tuh? Seperti apa tuh kalau Laksamana Raja di Laut ya? Boleh contoh yang tingkat kesulitannya gitu? Kalau Laksamana Raja di Laut itu tingkat kesulitannya itu diral awalnya yang Sepit aku dendangkan Ayo Laku melayu Pelipur hati Pelipur lara Hai kurang lebih seperti itu ya Allah bener-bener ternyata bagus sekali luar biasa Marda dan susah ternyata yang panjang pasti juga harus panjang ya saya bisa sikap ini bisa juga bisa pingsan kayak yang denger nanti emang bener-bener luar biasa Mada merdu sekali dan juga tadi memang dibutuhkan teknik-teknik khusus itu tadi ya kiat-kiatnya seperti itu nah Mada kan senang nyanyi itu sudah mulai dari kecil ya itu udah ada prestasi apa aja tuh ikut senang ikut lomba ya Alhamdulillah ikut lomba paling pertama kalau untuk lomba itu waktu di zaman MTS itu yang keluar dari zona apa dari kampung itu mewakili Provinsi Kulon Riau nyanyi lagu gambus tingkat nasional tahun 2015 di Sulawesi Tenggara kendari itu pertama kali dan itu pengalaman yang menurut Marda sangat berkesan karena itu pertama kali juga keluar dari lagu melayu karena mencoba lagu gambus jadi untuk kita yang mungkin Marda punya vokal lebih ke Melayu ketika disuruh nyanyi lagu gambus itu Marda itu memiliki eh apa ya kayak kesan tersendiri jadi kayak harus mencoba karena moto hidup Marda lebih baik mengambil resiko daripada kehilangan ke peluang apa peluang kesempatan ya luar biasa sekali Marda berani jadi yang mencoba dulu nanti kalau ada kurang-kurang dikit bisa di ini lagi diperbaiki lagi ya di yang apa momen selanjutnya ada ini lagi nggak apa pengalaman seru lainnya yang berkesan mungkin tapi misalnya Marda lupa lirik lagu gitu kalau tadi itu kan tantangan ya tantangan lebih ke mencoba sesuatu yang baru nih Marda belum pernah coba tadi apa segmen-segmentasi itu gambus ya kalau yang lain tuh yang kayaknya kalau Marda inget-inget nih jadinya ketawa gitu atau wah lucu banget nih seru gitu Oh kalau pengalaman itu ada jadi kemarin itu pernah lomba gambus juga lagu gambus mewakili dari MTS juga dan itu Marda salah lirik tapi Marda sontek kepalanya ngeliat kan keyboard apa pemain keyboardnya terus kayak seolah-olah jurinya tuh menyalahin si kan keyboard bukan Mardanya karena Marda sontek kayak seolah-olah Marda yang bener padahal salah Marda gitu jadi tuh sampai sekarang jadi keinget kayak ya ampun merasa apa ya kayak aku seharusnya yang bersalah bukan itu jadi itu sih yang membuat momen lucu ketika pas lomba kalau lupa lirik itu pernah pas ketika lomba apa lupa lirik kalau awal-awal mungkin kadang gitu ekspresinya tapi lama-kelamaan kan karena udah lebih jago ya lebih jauh kayak santai iya santai tetap santai gimana caranya mengatasi semua itu itu ya ini boleh jadi tips juga nih jadi justru ketika lirik lagu kita still yakin aja pede malah ngelirik iya salah-alah jadi bukan kita yang salah jadi salah satu trik juga biar tetap pede ya Marda ya keren banget Marda nah Marda ketika mengalami itu tadi pengalaman-pengalaman seru itu tadi ini kan contohnya juga diperlukan perjuangan ya iya nah perjuangan Marda tuh seperti apa sih hingga sekarang nih bisa jadi penyanyi Melayu terus juga menang perlombaan sebagainya macam seperti itu kalau untuk perjuangan sebenarnya kayak perjuangan memperkenalkan kan Marda sekolah di tanah Jawa menurut Marda ya di tanah Jakarta Jawa bagaimana perjuangan Marda memperkenalkan lagu Melayu gitu di terutama di Universitas Muhammad Jakarta dan tak kalau untuk tantangan selama lomba kemarin pernah ikut tes KDI 2022 2022 dan itu tuh merasa tantangannya ternyata suara enak tuh banyak banget dan terus ngeliat teman-teman yang dari seluruh Indonesia ngikut lomba tersebut kayak oh ternyata kita bisa ngambil hikmahnya kita dengan mengikuti perlombaan tersebut jadinya banyak kenalan dan juga tantangannya kayak ternyata enggak vokal Melayu tuh ada Melayu Delhi ada Melayu Kepulauan dan banyak macamnya jadi kayak sharing macam-macam ya gitu luar biasa jadi banyak dapat pengalaman baru dan juga pengetahuan baru ya ini ternyata seru ya lagu Melayu ya nanti kita akan bahas-bahas lagi lebih banyak ya Marda ya tapi setelah berikut ini dan pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi Mirsa terima kasih masih bersama nah kami dalam UMJ Talks kami masih berbincang-bincang nih kita dengan Marda penyanyi Melayu kebanggaan UMJ ya Nah Marda boleh cerita juga dong sebenarnya ini lagu Melayu ini kan banyak nilai-nilainya ya Marda ya kalau menurut Marda nilai-nilai apa aja sih nilai-nilai positif tentunya ya yang ada di lagu Melayu itu jadi di setiap lagu Melayu itu kebanyakannya pantun pantun ya jadi ada pantun disitu di setiap baik kata-katanya itu ada nasehat tentang orang tua tentang agama dan banyak lagi untuk yang positif jadi ketika kita bernyanyi itu kita harus pahami dulu kalau lagu Melayu ini karena dia banyak menggunakan kata-kata kias atau kata-kata yang kata-kata imbauan yang halus gitu jadi kayak kata-kata istilah juga jadi untuk kita yang mau nyanyi sebelum nyanyi kita harus lihat dulu liriknya selain lihat lirik terus kita pahami arti ini apa karena mungkin sebanyak-banyak kata-kata Melayu juga nggak semuanya kita tahu jadi kayak contohnya kayak kata-kata fatwa pujangga apa sih fatwa pujangga itu berkaeda dan segala macamnya gitu jadi kita harus mengerti apa maksud dari lagu tersebut kita harus pahami dulu agar kita nyanyi nggak semuanya bernyanyi tapi menyampaikan ke audiens biar audiens paham apa yang ingin kita sampaikan jadi ada ilmunya ya ada ilmunya harus tahu juga pesan-pesannya itu juga harus dipelajari biar mesenya tuh sampai ya nggak cuma sekedar nyanyi nyanyi doang nah ini kan Marda kan memang suka nyanyi ya dari kecil gitu terus juga banyak tadi berbagai macam prestasinya gitu Marda sebenarnya motivasi Marda tuh apa sih sampai mungkin kan orang banyak yang hobi nyanyi gitu tapi kan ini Alhamdulillah Marda kan jadi banyak bisa meraih pengalaman dari prestasi dari sini ya motivasinya apa tuh motivasi yang pertama pasti orangtua 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 karena orangtua pun ikut lomba tapi lombanya itu lagu pop 60-an jadi pop-pop lawas yang jaman dahulu jaman-jaman tahun 1960-an segitu dan kakak kakak itu jadi memang keluarga penyanyi ya iya senengur senandung ya Melayu iya Melayu jadi kakak menurut Marda kakak adalah sang motivasi juga karena ngeliat dia dapet piala terus kayak cuman dengan bernyanyi dapet piala kayak aku juga pengen terus pengen juga kayak ngerasa berdiri di depan orang rame gitu dan kalau ditanya motivasi itu dua orang itu apa kedua orang tua sama kakak sama kakak ya inspirasi 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 sepert inspirasinya nah Marda tuh pernah ngerasa down gak sih atau misalnya ngerasa gak pede gitu kayak aduh lagi gak banget nih gitu dan terus cara nyiasatin itu gimana gitu pernah jadi kemarin itu waktu judisium baru-baru ini di fakultas agama islam diminta nyanyi di situ Marda kayak mikir aku basicnya Melayu gimana caranya biar audiens yang ada di Jakarta di fakultas ini asik juga dengan lagu yang Marda ingin Marda bawa Marda berpikir terus kayak minta saran dengan orang tua minta saran sama kakak kayak mau bawa lagu apa soalnya takutnya gak bisa diterima sama audiens yang ada di situ nanti yang di fakultas gitu kan karena itu acara judisium dan Marda juga basicnya emang Melayu dan disini kan berbeda mungkin dari suku yang berbeda dan adat budaya yang berbeda ketika Marda berpikir Marda kalau mau bawa lagu Melayu apakah bisa diterima sama yang lain Marda juga mencari lagu yang teman-teman semua ketahui kan rata-rata kalau lagu Nirmala mungkin teman-teman yang ada di sini dari SD SMP SMA itu pasti pernah nari Nirmala jadi Marda berpikir-pikir kayak mending aku nyanyi Nirmala dan sempat Don itu karena merasa takut nggak bisa diterima sama teman-teman yang ada di sini dan juga dangdut gitu makanya ketika pas lomba wakili kampus itu sempat insecure kayak kenapa nggak yang lain kenapa aku ya gitu tapi karena harus itu lomba dangdut lomba dangdut iya lomba dangdut kemarin mewakili kampus dan nggak percaya diri karena mengerasa aku basicnya Melayu tapi coba-coba ke dangdut ya nggak masalah seperti moto Marda tadi ambil resiko atau kehilangan peluang menurut Marda kapan lagi nih lomba mewakili kampus sendiri karena setiap dimana bumi berpijak disitu langit dijunjung dimana pun Marda berpijak disitu juga Marda harus membanggakan Melayu dan juga harus kayak ingat di mana tujuan Marda tuh apa setiap Marda sekolah dimanapun Marda harus membanggakan bagaimana caranya sekali atau dua kali Marda harus ngasih piala ke kampus atau ke sekolah gitu itu luar biasa jadi atas dasar pekat itu tadi ya bisa membanggakan kampus gitu ya jadi Marda coba sama tadi motonya itu lebih baik mencoba ya lebih baik mengambil resiko mengambil resiko daripada kehilangan peluang peluang gitu keren banget Marda ya nah Marda terus Marda ini kan masih sekarang semester berapa nih Marda semester 6 Alhamdulillah semester 6 ya Alhamdulillah Marda ada ikut kegiatan kampus lainnya juga ikut kegiatan ada ikut paduan suara paduan suara kampus dan juga mengikuti LASO Terasenja dari fakultas dari fakultas ya itu ngatur waktunya gimana Marda sama tugas-tugas kampus biar tetep on track gitu tetep aman gitu kalau untuk ngatur itu pastinya lebih mengedepankan kuliah karena tujuan Marda datang jauh-jauh dari Kepulauan Riau ke sini itu untuk menuntut ilmu jadi ketika organisasi itu hanya untuk samping jadi tidak dikedepankan dikedepankan tetepnya kuliah pastinya jadi kalau lagi jam kuliah disitu juga ada waktu organisasi lebih memilih kuliah daripada organisasi nanti setelah itu mungkin setelah habis jam mata kuliah baru menyusul teman-teman yang rapat ataupun tampil dan segala macam gitu iya yang penting sebisa mungkin semuanya teraksana ya teratur kalau untuk nyanyinya latihannya itu gimana pengaturannya kalau untuk latihan nyanyi sendiri itu sering nyanyi di kosan jadi karena ada tapi ada sesi khusus misalnya jam segini latihan atau misalnya di kamar mandi latihan atau lagi beres-beres kosan nyanyi gitu kalau untuk waktu khusus itu lebih bagus mungkin setiap para penyanyi atau para kori-kori yang juga mungkin udah tahu karena setiap kita olah vokal itu bagusnya di pagi hmm nggak bisa di pagi ee di pagi karena di pagi itu apa ya suaranya jernih atau bukan serak ya malah serak sebenarnya malah serak kan biasanya kalau bawah tidur ya disitu kita melatih vokal kita karena apa ya di pagi itu semuanya masih fresh hmm jadi disitulah kita mengolah vokal disitu juga kita mengolah pernafasan tapi Marda nggak ngelakuin itu setiap setiap saat nggak tapi Marda melakukan itu ketika mau nampil atau mau lomba dan apa kayak mau tampil di fakultas maupun di kampung apa sih yang harus dijaga nih agar suara kita bagus perform kita juga bagus optimal gitu apakah emang nggak boleh makan gorengan ya nah kalau masalah gorengan tuh bener bener ya ngaruh ya ngaruh karena berminyak dan bikin tenggorokan itu sakit menurut Marda dan juga es jadi nggak boleh minum air es air es aduh untung saya nggak bisa nyanyi jadi pasti boleh dong tapi kalau yang mau jadi penyanyi atau kepaduan suara harus jaga memang ya gorengan sama es nggak boleh jangan makan gorengan tahan-tahan sama makan es jangan ya oke oke nah kalau selama kamu kuliah di UMJ ini kenangan apa juga ataupun pengalaman apa yang berkesan terhadap UMJ gitu aduh aku bangga banget ya kuliah di sini gitu seru banget nih kampusnya keseruan ini seperti apa tuh yang kamu rasain yang pertama itu dari Lomba Dangdut Lomba Dangdut pertama kali ngikut lomba mewakili kampus itu Lomba Dangdut dan itu kapan tuh semester berapa? semester baru-baru ini baru-baru ini semester lima semester lima dan itu tuh ternyata dosen, tenaga pendidik dan lainnya itu mengapresiasi dan sangat mendukung dan disitu Marda merasa bangga dan kayak bersyukur menurut Marda dan setelah Lomba Dangdut itu Lomba Reportase Lomba Reportase Alhamdulillah karena memang basic jurusan juga dari jurusan komunikasi dan penyarihan Islam dosen juga nyuruh ya udah ikut Alhamdulillah juara mewakili kampus juga dan disitu juga seluruh para dosen, para tenaga pendidik lainnya itu memberi support Marda kira kayak menurut cerita dari teman-teman kayak kalau kita ikut kegiatan luar ada beberapa dosen yang tidak ini suka tapi ternyata menurut Marda enggak dan Marda bersyukur berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta Marda juga mendapatkan beasiswa dari pihak BAMUS BNI dan disitu Marda bersyukur tak terkira masuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini jadi orang-orangnya itu welcome terhadap Marda karena Marda mungkin dari segi bahasa dari segi apa ya bertutur kata itu berbeda sama teman-teman yang ada disini karena Melayu ya karena Melayu kental banget Melayu jadi pas awal-awal tuh kayak pakai bahasa Malayu Malaysia Malaysia pakai E menarik sekali oke Marda kita akan lanjut lagi kita jadah sejenaknya Pemirsa kita masih akan lanjut lagi membahas mengenai lagu Melayu bersama dengan Marda tapi kita simak dulu yang satu ini Pemirsa kembali lagi dalam UMJ Talks masih bersama dengan Marda sang pelantun lagu Melayu ini Marda nah Marda yuk kita lihat nih ada foto-foto Marda wow Marda dapat hadiah tuh ya juara dua nah ini di acara apa nih Marda? nah kalau ini lomba lagu Melayu dari pakaiannya aja udah melayu banget udah melayu banget ya karena lomba Mokili Aliyah Aliyah ini ini nyanyi di auditorium auditorium Kementerian Pertanian waktu acara lomba paduan suara mahasiswa tadi bajunya juga bagus sekali bajunya ini apa nih ini lomba juara ini lomba juara Syarhil Syarhil Quran Syarhil Quran jadi teknik-tekniknya bisa dipakai juga ya untuk lomba baca Al-Quran itu tadi dan memang bajunya memang harus khusus juga ya menentukan penilaian ya iya karena karena kita kalau nyanyi itu pasti ngikut apa ya lagu kita boleh mulai ini nah kalau ini Lasky National mewakili Provinsi Pulauan Riau di Padang tahun 2017 iya dan bagusnya bajunya santun ya islami sesuai dengan budaya islami juga nene islami oke Marda keren sekali bener-bener keren dan luar biasa nah kita sekarang main game ya Marda ini namanya game nya yuk pilih jadi nanti Kak Fini akan kasih beberapa pertanyaan Marda juga cepet tapi kasih juga alasannya oke siap oke ini jeng 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 pertanyaan pertama juara Marda lebih pilih juara ajang internasional tapi harus berhenti kuliah atau juara ajang nasional tapi gak perlu diberhenti kuliah tapi dikenal se-Asia pastinya pastinya juara nasional gak berhenti kuliah dikenal se-Asia karena tadi seperti Marda bilang tujuan Marda kesini adalah menuntut ilmu jadi ketika maupun juara internasional gimana pun tetep pendidikan yang diutamakan betul banget iya tetep pendidikan yang diutamakan apalagi kuliahnya di UMJ iya pastinya udah siswa juga lagi ya Marda ya nah Marda selanjutnya tadi Marda juga sebut kalau Marda ikut lomba reportase ya nah ini pas banget nih udah reportase juga lomba nyanyi juga paket komplit ya tapi kalau disuruh pilih yuk pilih nih pilih jadi presenter atau penyanyi nih Marda sebenarnya ini pilihan yang berat banyak juga mama juga nanya nanti kedepannya mau jadi presenter atau jadi penyanyi disuruh pilih kalau presenter itu cita-cita kalau penyanyi itu menurut nyanyi ini hanya sampingan hobi jadi kayak mungkin ya ketika nanti disuruh pilih ya presenter presenter ya jadi nyanyi itu kayak sampingan aja hobi ya hobi yang mendatangkan manfaat dan hasil ya Marda ya Alhamdulillah ya kita doain semoga Marda bisa tercapai jadi presenter amin selanjutnya nih hadiah kejuaraan menyanyi ini dipakai untuk kuliah tinggi atau berangkatkan orang tua ke Tanah Suci pastinya memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci karena apa ya itu setiap anak pasti cita-citanya ingin menghajikan kedua orang tua gitu iya sih ya amin amin ya Allah ya amin nah kalau rencana kamu nih kedepannya jangka pendek sama jangka panjang apa? kan kamu sekarang semester enam ya jangka pendek nih apa terus jangka panjang nanti mungkin untuk lima tahun kedepan ya deket-deket mau lulus terus seperti apa? kalau jangka pendek pastinya sekarang semester enam ya proposal penitian skripsi dan semprot dan segala macam itu semoga dipermudah bagus ya bagus ya lurus aja kalau bisa dipermudah dan kalau untuk kedepannya Marda lulus kuliah pastinya kerja dan pengennya kerja ya sesuai basic dan juga terus pengen apa ya kayak memperkenalkan lagi dan lagi memperkenalkan budaya Melayu walaupun Marda udah gak bersekolah di Universitas Muhammad di Jakarta dimanapun dimana bumi berpijak disitu langit ditucunjung luar biasa Masya Allah baik Marda nah Marda boleh kasih ini dong juga tips-tips ataupun kalimat inspiratif nih untuk memotivasi temen-temen sobat unggul semuanya agar bisa mungkin juga seperti Marda yang punya apa minat dunia tarik suara ataupun juga ingin meraih cita-cita lainnya jadi untuk teman-teman semuanya yang ketika kalian memiliki bakat sekecil apapun bakat itu dikembangkan diasah lagi dan lagi karena setiap bakat yang kita punya itu sebenarnya bisa dikembangkan berani mencoba seperti moto hidup Marda mengambil lebih baik mengambil resiko daripada kehilangan peluang gitu teman-teman baik terima kasih Marda oh iya satu lagi nih Marda lagu kesukaannya apa? lagu favorit ya? kalau lagu favorit sebenarnya banyak banyak tapi karena disini lagu melayu Marda mungkin akan lagu melayu sih lebih ke melayu judulnya apa tuh lagunya? joget karimun joget karimun oke boleh dong Marda nanti di akhir acara nih ketika nanti kita sudah pamit sama pemirsa sama sobat unggul semuanya Marda nyanyi ya tutup dengan nyanyi lagu melayu ya apa aja deh boleh tadi yang joget karimun joget karimun atau apapun yang Marda suka boleh ya? boleh baik terima kasih Marda atas tadi sharing-sharingnya sangat mencerahkan sekali dan juga bermanfaat untuk sobat unggul semuanya mudah-mudahan bisa semakin memotivasi dan juga menginspirasi pemirsa dan sobat unggul UMJ terima kasih Marda iya sama-sama dan sobat unggul TV UMJ juga pemirsa TVMU terima kasih sudah menyaksikan acara ini UMJ Talks dengan tema yaitu prestasi sang pelantun Melayu dan tidak terasa tiba waktunya kita untuk pamit undur diri pemirsa saya Finyo Leni bersama juga dengan Marda serta seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa silahkan Marda membangun negeri indah berseri pulau karimun nama diberi hidup aman damai berdaulat menjunjung adat serta martabat mari bersama berganding bahu bangun karimun supaya maju bersatu padu saling menjaga agar karimun makmur sentose t planner dan sampai jumpa selamat menjaga selamat menjaga ketika 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 abang Terima kasih telah menonton!